Kapolri Mutasi Irjen Miko Afinta Jadi Ketua Stik Lemdiklat Polri Jakarta Kompas.com Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri General Listio Sigit Prabowo Memutasi Irjen Pol Miko Afinta Kejabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Lembaga Pendidikan Dan pelatihan Lemdiklat Polri Mutasi ini dimuat dalam surat telegram ST nomor ST atau 713 atau WI atau KEP atau 2023 tanggal 27 Maret 2023 Iya benar. Rotasi Jabatan Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyosa dikonfirmasi Rabu 29 Maret 2023 Irjen Pol Miko sebelumnya menjabat staf ahli bidang sosial budaya sahli sosbud Kapolri Sementara itu, posisi sahli sosbud Kapolri akan dijabat oleh Brigjen Hendro Pandowo Sebelumnya, Hendro merupakan wakil Kapolda Metro Jaya Posisi wakil Kapolda Metro Jaya Posisi wakil Kapolda Metro Jaya pun akan digantikan Suyudi, yang sebelumnya menjabat penyidik tindak pidana, utama tingkat ibaris krim Polri Irjen Pol Miko pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur Jatim Tepatnya sebelum menjabat posisi sahli sosbud Kapolri saat menjadi Kapolda Jawa Timur Niko menjadi sorotan setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, sejumlah elemen, masyarakat meminta Niko Afinta mundur dari jabatannya sebagai buntut tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut Terima kasih telah menonton!